Sobat Cyber semua, hari ini gue bakal coba tanya-tanya aja di dalam ya pengalaman mereka soal trading Kira-kira mereka punya pengalaman soal trading gak ya? Nah disini kita bisa belajar kira-kira pengalaman loss mereka gimana dan profit mereka gimana Ikuti terus yuk gue Eh Mo, sorry nih ganggu nih Jadi gue lagi bikin konten nih buat Sobat Cyber semua Jadi tentang ke trading, jadi lo pengalaman trading pernah gagal gak? Atau lo pernah berhasil gak? Jadi lo bisa sharing-sharing juga nih ke trader pemula juga Nah ya lo pernah trading gak? Pernah, kalau trading pernah Dan sampai saat ini juga masih trading Bagus ya, masa di kantor trading lo gak trading? Oke jadi kalau trading itu kan bisa aja loss Lo pernah gak sih loss di trading atau ya seberapa besar lo kalahnya gitu Oke kalau misalnya untuk kalah ataupun loss itu pasti semua orang pasti sih gue rasa pernah ngalamin yang namanya loss Dan kalau gue sendiri pun dari awal gue mempelajari trading ya kan step by step ya Jadi ada, pasti yang namanya kekalahan itu ada dan ya gue bisa dibilang lumayan lah jutaan lah kalau untuk lossnya Puluhan juta ada gak? Puluhan juta jangan sampai sih, jangan sampai, jangan sampai Tapi maksudnya kalau dari loss kayak gitu ada pelajaran gak sih? Kayak apa sih yang lo bisa gali? Kenapa gue loss? Apa mungkin gue stress? Atau mungkin apa? Nah tentu banget Namanya loss itu jadi pembelajaran nomor satu Makanya orang bilang kan ilmu itu mahal ya terutama kalau di trading gitu Karena kalau misalnya memang kita mau belajarnya sendiri Kita juga gak mencari apa ya Ahlinya gitu gak untuk bisa ngajarin kita Ya pasti kita lebih terekspos dengan resiko loss tersebut Nah pelajaran yang gue dapetin ya memang bagaimana cara untuk analisa yang lebih baik Dan kedua paling penting adalah gimana cara mempertahankan psikologis yang baik juga Itu bagus tuh sobat trader semua Jadi lo juga mesti paham jadi belajar dari loss itu tuh kenapa dan lain sebagainya Tapi selain daripada belajar dari loss kira-kira udah berapa nih untungnya nih? Kalau untung sih ya gue nyebutin keuntungan persentase ya Persentase per bulannya aja lah Kalau misalnya per bulan itu ya rata-rata 20-50% lah gue dapet keuntungan dari model Mobil dapet tuh? Ya otw lah ya otw otw Untuk sekarang sih buat keperluan lain dulu Ya yang penting itu udah untungnya pasti lebih gede dong daripada lossnya juga Nah sekarang mungkin ada sedikit tips aja nih buat sobat trader semua Supaya mereka bisa lebih improve lah untuk tradingnya Oke kalau tips ya balik lagi Untuk yang masih tahap baru mulai ya atau masih tahap belajar itu saran gue memang cari ahlinya Cari orang yang bisa jadi tempat berkonsultasi ataupun berdiskusi dalam aktivitas trading kalian gitu kan Kedua juga ya itu juga adalah psikologis Jadi jangan hanya karena di trading itu kita bisa dapet keuntungan yang cepat dan besar ya kan Ya kita kan kalau dalam trading itu secara teknis bisa dapet keuntungan jutaan belasan juta puluhan juta ratusan juta kan Dalam hitungan ya bener-bener cepat lah gitu kan Kalau misalnya ngomongin persentase lagi Ya keuntungan 150% 200% dalam satu bulan itu sebenernya mungkin banget Cuma jangan hanya karena kita bisa dapet keuntungan cepat kita jadi buru-buru juga Harus tahu resiko Betul Harus tahu resiko Harus punya manajemen resiko Harus punya manajemen keuangan yang baik Karena ini bisnis Ini tuh usaha Sama halnya dengan usaha lain Dan kita ini berdagang di pasar Jadi pasar kita yang ngikutin pasar bukan pasar yang ngikutin kita Thank you banget ya Tomo ya Atas waktunya gue coba cari lagi siapa nih target gue selanjutnya Oke Sorry banget gue ganggu waktunya Gapapa kan gue lagi bikin konten buat para sobat cyber semua Gapapa Gapapa Oke coba buka masker dulu ya Jadi gue hari ini gue mau bikin konten soal trading Jadi kan banyak orang juga kurang paham ya soal trading Terus juga mungkin mereka butuh guidance ada gak sih orang yang loss juga Apakah memang selalu profit Nah lu pernah loss gak sebelumnya jeng? Pernah Pernah loss Karena apa tuh? Karena gak pake TP dan stop loss Nah menurut lu nih TP sama SL tuh sepenting apa sih? Penting banget karena kita harus tau meminimalisir dana kita tuh seberapa harus kita rugi dan berapa kita harus profit Kayak gitu Nah kalo lu TP sama SL tuh ada perhitungan gak sih? 1 banding 2 atau 1 banding 1? Aku biasanya 5 banding 6 Oh 5 banding 6 Lebih gede nih? Di SL Oke lebih gede di SL Terus kalo misalkan lu pernah gak sih? Kayak lu berhasil nih kayak dapet profit gede banget gitu ya Terus kayak lu baru Wah ini hoki gue nih Pernah gak sih? Pernah banget Aku dapet pernah dapet profit itu 30 juta Aku WD dari modal 20 juta 30 juta guys ya Lu 30 juta buat beli apa tuh? Nah setelah lu ada profit lu beli apa tuh? Beli apa-apa sih aku simpen aja Oke oke Yaudah Buat tabungan Buat tabungan Oke mungkin sedikit aja Satu tips aja buat trader semua yang masih pemula itu apa? Harus ada TP Stop loss Dan kita harus tau meminimalisir berapa sih harus yang kita rugikan Atau berapa yang harus kita dapet profitnya Kurang lebihnya seperti itu Dan kita harus tau Sinyal-sinyalnya itu seperti apa Harus dapet mentor Kalo gak dapet mentor Hamus semua uang kalian Oke thank you banget ya Jeng atas waktunya Oke Sorry Rizkal Gue boleh ganggu gak bentar? Ya jadi kan gue lagi bikin konten nih Ya tentang trading Jadi orang-orang kan mungkin pengen tau kayak Pernah gak sih ada orang yang Apa namanya pengalaman dalam trading Terus kalo dia loss dia harus ngapain ya? Kira-kira lu pernah trading gak sebelumnya? Gue pernah Oke Nah lu pernah loss gak sebelumnya? Pernah sih Nah Sering ya? Nah menurut lu tuh kenapa sih lu bisa loss? Karena gue terlalu egois Mementingkan hawa nafsu gue Ketika let's say kayak Udah dapet profit Kayak masih kurang nih Menurut analisa gue Kayak Oh nih gue masih bisa ngerai keuntungan lagi Eh gak taunya Analisa gue malah meleset ya Terjadi Loss gitu Jadi sebenernya kayak greedy ya Nah makanya Sobat cyber semua harus hati-hati Bahwa kita gak boleh greedy juga dalam trading Terus kalo misalkan profit Lu pernah gak sih? Profit yang cukup gede Sampai lu kayak Wah gue bagus banget nih hari ini Oke Karena gue Sebelumnya pengalaman gue di broker luar Jadi modal gue juga gak terlalu gede Keuntungan gue itu Paling gedenya itu Di angka 500 ribu Waktu itu Dalam suatu momen Itu kayak gue bangga banget Dan Kayak analisa gue Bener gitu Nah menurut lu Kenapa lu bisa untung pada saat itu? Apa mungkin lu emang lagi situasinya tenang? Atau gimana sih? Oke gue waktu itu Tenang juga Gue dapet masukan dari temen-temen yang lain Yang trading juga Waktu itu juga gue ngeliat analisa Baik dari fundamental Terus technicalnya juga Akhirnya gue yakin dengan posisi gue waktu itu Akhirnya gue tinggal tidur Gue tinggal tidur Besoknya kayak seneng buat Waduh gue Kayak Tapi lu udah pasang TP sama SL kan? Kalo gue waktu itu Sudah pasang Kalo gue di SL Karena Analisa gue kuat gitu Yang penting SL sih sebenernya Penting banget ya Sobat cyber semua Oke nanti gue akan coba investigasi Ke orang lain Thank you banget ya Atas waktunya Oke sobat cyber semua Tadi gue udah tanyain beberapa orang Soal pengalaman trading Nah yang bisa dipelajari disini adalah Kalo misalkan mereka aja Yang udah ngerti Udah kerja di perusahaan trading Masih aja mereka ada kerugian Tetapi mereka masih coba terus Dan akhirnya banyak profit juga Yang mereka bisa dapat Artinya apa? Buat sobat cyber semua Yang lagi ngalamin kerugian Jangan kecewa Atau langsung kayak gak mau lagi Karena semua itu ada prosesnya Sampai kamu juga berhasil Oke buat sobat cyber semua Atau sobat trader semua Buat kamu yang belum daftar Dan ingin daftar Di platform Cyber Future Kamu bisa coba Link yang ada di kolom deskripsi Di bawah ini Kamu bisa pake Kode referral Partner27 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya